Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi Dimensional Design Rival kita balik lagi ya kali ini kita akan melihat kondisi atau mengupdate progres dari LRT fase 1B Veldrom Manggarai jadi video kali ini adalah video dari darat kita akan melihat di sepanjang jalan pemuda rawamangun tepat di sebelah kanan kita ini adalah progres dari LRT fase 1B terlihat udah banyak atau sudah banyak tiang-tiang yang sudah berdiri dan besi-besinya juga ya perakitannya sudah sampai atas dan terlihat sebagian sudah selesai proses pengecorannya jadi kita berjalan perlahan-perlahan di area pinggir untuk melihat kondisi dari LRT fase 1B nanti kita akan melihat dari udara kondisi yang di area yang mengarah ke stasiun LRT yang di Veldrom Rawamangun atau Jakarta Internasional Veldrom nah terlihat di sebelah kanan kita ini untuk gilder beton ataupun gilder terbajak sudah banyak yang terpasang di sepanjang jalan LRT Rawamangun ini ya Nah di area sini terdapat penyempitan jalan di area bahu jalannya jadi sebagian jalan digunakan untuk proyek LRT fase 1B nah terlihat juga di sebelah kanan kita ini yang untuk stasiunnya sepertinya sudah hampir selesai ya untuk proses pemasangan gilder betonnya ataupun gilder bajanya dan terlihat di depan kita ini mobil alat berat ya krawler keren sedang melintas pengarah ke paling depan dan krawler keren tersebut dipandu ya oleh para pekerja aja agar tidak bersenggolan atau menyentuh kendaraan-kendaraan lainnya ataupun membatas jalan lainnya nah di sebelah kanan kita ini kita bisa melihat gilder baja yang berukuran sangat besar ini sedang terparkir atau sedang menunggu proses pengangkatan dan disini ada keren yang berukuran besar sedang standby menunggu untuk instruksi untuk dinaikkan sebagian gilder baja dan gilder beton yang mengarah ke stasiun velrom romangun sudah terpasang dan sudah hampir selesai jadi progres ini sangat cepat sekali kita bisa melihat ya dari awal kita berjalan menggunakan sepeda motor ini banyak sekali yang sudah selesai untuk pemasangan gilder ataupun precast betonnya jadi dari beberapa minggu yang lalu kita mengupdate perbedaannya sangat signifikan atau sangat cepat sekali dan terlihat di depan kita ini atau di sebelah kanan gilder yang melengkung ya ke atas sudah dipasang karena untuk melewati ada jpu tadi ya maka dinaikkan sedikit nah ini yang gilder beton sudah banyak yang selesai jika dilihat dari kamera drone sebagian jalur sudah sudah dipasang atau rel LRP nya sudah dipasang nah ini para pekerjanya sedang mengawal crawler crane yang mau berputar ya di area sekitaran depan arion dan ini kondisi yang di tikungan jika dilihat dari bawah ini ukurannya ukurannya sangat besar sekali dari bawah yaitu gilder bajanya yang melengkung dan jika dilihat dari dekat berukuran sangat begitu sangat besar sekali nanti kita akan melihat dari atas nah disini ada penyimpitan jalan kita menunggu sebentar ada lampu merah jadi ini posisi yang melengkung atau yang mengarah ke stasiun velodrome rawa bangun jadi fase 1d ini dari velodrome rawa bangun sampai manggarai nah disini juga ada temporari ya support yang dari baja untuk penahan sebagai gilder baja ya ditahan sementara ketika pemasangannya belum selesai nanti ketika sudah selesai dipasang ke peer headnya maka penahan dari gilder baja tersebut bisa dilakukan pembongkaran dan ini kondisi dari atas nah ini tadi kita dari bawah ya yang tikungannya atau gilder yang melengkung mengarah ke area sini ke stasiun velodrome jadi sekali lagi progress dari pembangunan LRT fase 1b ini sangat cepat sekali mudah-mudahan selalu diberikan keselamatannya untuk para pekerjanya keselamatan keamanan dalam bekerja karena kita bisa melihat ya kondisinya sangat besar sekali di area sini dan kita bisa melihat ya dalam aktivitas atau rutinitas sehari-hari lalu lintas di area sini sangat padat oleh karena itu sangat berhati-hati pemasangan di area sini mudah-mudahan para pekerjanya selalu diberikan keselamatan dan kesehatan oke segini dulu video saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati